Halo ibu-ibu Youtube yang cantik, happy vacation day! Sekarang Nurse Carol akan masak gulai ayam karo, ya kan? Sebagai orang Medan dari suku Karo nih, saya akan memasak makanan kaskaro sekali-sekali, ya kan? Nah, salah satunya hari ini memasak gulai ayam kaskaro. Sebenarnya sama aja sih ya, disini itu kita pakai satu ekor ayam kampung, dipotong ukuran sedang, ya kan? Kemudian jeruk nipis, diambil airnya supaya wangi. Kemudian kita pakai santan peras, kalau bisa satu santan untuk satu ekor. Kemudian satu buah tomat dipotong-potong kecil, satu batang serai digeprek, kemudian dua lembar daun salam, empat buah kentang ukuran sedang dipotong-potong. Nah, kalau kalian kenal yang namanya buah gundur, buah gundur itu juga enak loh, dia semacam kayak labu, labu tapi besar dan diempuk rasanya, gitu ya. Kemudian enam siung bawang merah, tiga siung bawang putih, kemudian tiga buah cabai merah keriting, kemudian dua puluh cabai rawit, sesukanya ya, kalau mau pedas boleh banyak, gitu ya. Kemudian kemiri, tiga butir, satu ruas jari jahe, udah dikupas, kemudian garam dan gula secukupnya, ya. Kemudian cara membuatnya gimana? Ayamnya kita cuci bersih, kemudian jeruk nipisnya digerinding-gerindingin tuh di ayamnya, supaya ayamnya dicuci pakai jeruk nipisnya. Nah, kemudian kita masukkan air ke wajan, setelah itu kita masukkan ayamnya. Ya, setelah itu ayamnya udah dicuci bersih, ya kan? Kemudian didiamkan sebentar, dan dimasukkan ke dalam wajan. Kemudian giling bumbu halus, bumbu-bumbu yang tadi seperti cabai, jahe, bawang merah, bawang putih, itu diulek ya, biar halus. Kemudian panaskan minyak dan wajannya, kemudian tumis bumbu-bumbu halusnya sampai wangi ya. Wangi, dia udah berwarna kuning kemasan, kemudian masukkan daun salam, serai, dan lengkuasnya itu jadi tambah wangi. Kemudian masukkan air secukupnya, masukkan air secukupnya setelah bumbunya ditumis, baru masukkan ayamnya yang telah dicuci bersih tadi. Kemudian masukkan bumbu seperti ketumbar, lada, garam, dan gula ya. Setelah mendidih lagi, airnya itu baru kentangnya dimasukkan. Kentangnya dimasukkan, kemudian tunggu sampai mendidih, diaduk-aduk ya, supaya kentangnya gak pecah gitu ya. Lalu setelah sudah agak matang ayamnya tadi, masukkan santannya dan aduk perlahan-lahan. Aduk perlahan-lahan, kemudian masukkan tomat yang sudah dipotong, asam cekala. Nah itu kaskarang banget deh, asam cekala ini ya kan, kalau dimasukkan ke masakan itu enak banget deh rasanya. Ih beneran enak banget. Dan terakhir masukkan daun bawang dan garam, kemudian cek rasa deh. Cek rasa, setelah rasanya enak, udah bisa kita nikmati. Nih seperti ini nih hasilnya. This is it, ayam bulai Kaskaro, Sumatera Utara. Selamat menikmati. Ya masih hangat-hangat ya kan, masih hangat itu. Oke, selamat bertemu di masakan berikutnya. Goodbye. Bye.